Sudara Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak atau KPPA Aceh terancam bubar karena kekurangan dana. Komisioner periode 2017 sampai dengan 2022 lembaga yang akan berakhir masa jabatan pada akhir Januari ini berharap ada tindak lanjut dari Gubernur Aceh. Komisioner KPPA Aceh berharap adanya tindak lanjut terkait nasib Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut ke depannya, di mana hingga saat ini belum ada titik tamu antara KPPA dan DP3A serta Gubernur Aceh untuk pembahasan lanjutan. Salah satu kendala utama KPPA terancam bubar adalah karena kurangnya dana yang dialokasikan, serta DP3A menganggap tugas dan fungsi KPPA sama dengan UPT DPPA. Dengan tidak adanya dana di tahun 2022, maka pemilihan Komisioner baru otomatis tidak bisa dilakukan. Untuk komit dalam hal ini Gubernur, beliau tentu tidak akan membiarkan terus-menerus polemik ini terjadi dan akan mengambil satu sikap yang tentunya itu memang yang sesuai dengan harapan. Kita sangat berharap Gubernur mengakhiri segera polemik ini dan memperpanjang KPPA melalui penambahan anggaran yang dialokasikan kepada DP3A. Dikarenakan tidak memiliki kewenangan dan kebijakan anggaran, KPPA Aceh diharapkan dapat berlanjut ke tahun selanjutnya. Meskipun dengan pimpinan yang berbeda, KPPA akan terus menjalankan tugas utamanya, yaitu untuk pengawasan dan juga pencegahan kekerasan anak di Aceh. Syahril Kompas TV Bandar Aceh